Erik Thohir, optimis Bakauheni Harbor City jadi tumpuan pariwisata Lampung. Menteri Badan Usaha milik negara Erik Thohir, optimistis Bakauheni Harbor City bisa menjadi tumpuan pariwisata lokal di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan Erik dalam kunjungan kerjanya ke Lampung pada Sabtu 16 Oktober 2021. Dia mengatakan pasca pandemi COVID-19, pemerintah terus menjaga pertumbuhan ekonomi negeri dengan tetap memastikan keberlanjutan investasi proyek pembangunan infrastruktur di tanah air termasuk sektor pariwisata. Erik menjelaskan proyek BHC memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi pariwisata lokal andalan di Lampung. Pemerintah telah berkomitmen untuk menggelontorkan dana lebih dari 500 miliar rupiah untuk pembangunan pariwisata Lampung, termasuk dengan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan air bersih. Erik Thohir menuturkan, sebelum COVID-19, kontribusi terbesar pariwisata lokal mencapai 78 persen, sedangkan asing hanya 22 persen. Untuk pembangunan tahap awal, ASDP bersama Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN akan mendukung proyek BHC melalui pembangunan Masjid Raya, Kreatif Pup, dan UMKM Center, serta revitalisasi Taman Budaya Siger dengan nilai investasi awal sebesar 45 miliar rupiah. Ada pun proyek Dem Park, Karakatau Park ditargetkan dapat dibangun pertengahan tahun depan dan rampung di akhir tahun 2002. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, mengatakan jika melihat data penyeberangan ASDP dari total 49 juta yang dilayani di seluruh Indonesia, lintasan Merak Bakauheni berkontribusi sebesar 42,2 persen atau sekitar 20,7 juta penumpang yang menyeberangi Jawa-Sumatera setiap tahunnya. Proyek Game Changer ASDP seluas 214 hektare yang melibatkan kolaborasi bersama Pemprov Lampung dan PT Hutama Karya ini telah menyelesaikan beberapa milestone di antaranya penetapan status kawasan sebagai proyek strategis nasional, pembentukan perusahaan pengelola kawasan, finalisasi detail master plan, serta perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan. Adapun groundbreaking, tahap pertama ditargetkan pada Minggu ke-3 Oktober 2021.